Topik dan top band Dan Onyx amankan kiminya Tanpa Lolita yang ada di pool hero kali ini untuk info sambil Saya itu caster-caster loh Komen sama Volva loh gue Onyx, gue Onyx gitu Iya, rame banget ya Rame banget, Onyx sudah mendapatkan kimi Akankah mereka bisa bermain Seleluasa dari Gepar Arkyu dan juga Ivoz di sport tadi Lunoknya diamankan dan bersama Chow dari Donky Iya, ini bakal menjadi Chow dan Ki yang mana Bakal serak jidat jalannya kemana-mana Kita bakal lihat lagi nih Apakah Ivoz, kalau 2-0 sih Bener-bener berat banget nanti buat Onyx Nah, dengan tim yang sama 2-0 menurutup gitu Kufa Oh, Kufa pun sudah diamankan Untuk menjaga gimana caranya Siapapun yang mau memasuk ke arah kimi bisa dihalau Dan ini adalah 2 hero yang tadi dipakai oleh Ivoz Sekarang Coba untuk bertukar Dan bahkan Terisla nya juga di pick Sama, kimi, Terisla dan juga Kufa Iya, gak mau bermain-main lagi sepertinya Dari draft yang dimiliki oleh League Esports Mencoba untuk bermain dengan hero-hero yang memang mereka comfort banget mainnya Ini ikut banget sih Tadi Ivoz ini udah nunjukin kalau kombinasi 3 hero ini juga salah satu yang masih susah untuk dihandle ya Dan tamus dari Aura yang tadi udah muncul, kayaknya muncul lagi Kalau tadi itu ngejarnya sampai ke Turet ketiga Sekarang ngejarnya sampai kemana nih Walaupun awalnya kayaknya agak berat ya, ada Kufa sama kimi ya Tapi gak tau sih, kayaknya semuanya ketularan danki gitu Baru-baru ya? Jiwanya udah baru-baru semua Bagus banget tadi, abangnya mereka punya kimi dan juga tamus maupun itu Kufa, Kufa dari Sla ya tadi ya Bagus banget emang nabrak yang tadi dikirim sebelumnya Dan masih berdiskusi katanya untuk band ketiga, helikertnya dibuang Onyx gak mau dibalasin Gak mau dibalasin dengan band helikert kali ini Iya, langsung dibuang karena Mungkin Onyx merupakan temi yang mereka merasa helikert cukup OP di VAT kali ini Ya, tadi bernyata bagus, cuman mungkin kombinasinya Ya, kombinasinya juga masih kurang Paketnya kurang komplit Balik So Evos eSports sudah berduang gigi Gak mau ada kompo yang dipatahkan Gak mau usaha inisiasinya Digagalkan atau dipersulit oleh seorang gigi tentunya Sayangnya harusnya Nah, Luminar lagi ngomong apa coba baca bibirnya Luminar Oh, udah Si Lina Luminar Berdiskusi-berdiskusi Masih ada chance sebenernya untuk si Lina Tapi akhirnya jadi semi-support semua Jadi karena cowoknya juga gak bener-bener Jira yang bisa nge-open visit dengan leluasa Kombinasinya udah enak tinggal Dilengkapin aja sih menurut gue Dan wow Ini adalah Cloud Yang dimiliki oleh Rek Iya Hidup dari Rek Cloud muncul untuk Pike 4 dari Evos eSports Wow 26 kali sudah dipikin cowoknya Iya Tapi terakhir main di Onyx Gimana dong? Oh beda-beda Oh beda Oh beda Trask ke Donki maksudnya Iya Percaya dengan Donki Percaya ke cowoknya Dan Ki Iya Dan duvik terakhir bakal ada untuk Onyx Kajak Dan si Lina yang gak bakal dikasihin So, si Lina lagi Dan kombinasinya juga pas juga bersama dengan kajak Iya ini ada wik-wik Wik-wik kasih gaya dulu Satu, dua, tiga Gak ada Gak ada apa-apa ya itu? Gak ada Gak ada Kalau Kalau berotot gitu kan Dan Donki Kita bakal nunggu-nunggu pick kelima dari Evos Satu tank seharusnya Untuk hero dari Luminar Kufra udah gak ada Yang masih available Lolita udah gak ada Mungkin Gatot Kenapa di metral ini grok gak laku? Oh iya grok Oh iya grok Gak lupain grok juga Kalau masih ada Apakah semuanya lupa ada grok? Atau memang Yaudah kita mau coba selain grok Karena Yaudah grok Lupa sih Jara-jara ada grok Masih ada lebih kelima Itu dia Apakah akan dilepas Atau Bakal lebih kepedaan Iya, iya, iya Kita lupain ini Mereka juga baru ingat Oh iya ada grok Gak-gak serinya budi Jangan-jangan Enggak, mereka gak bisa denger Gak bisa denger Gak bisa denger Mereka gak bisa denger Itu kupingnya ada peredamnya Anti suara Anti suara Dan ini adalah Line up dari Kedua tim Tentunya ini adalah hero-hero yang terbaik Dari mereka semua Onyik Esports Ini kita tahu banget Ini memang jagoan dari mereka semua Yes Dan Onyik Esports game yang kedua Dari best of three series Ivo sudah mengantungi satu poin Dan kali ini Onyik Sudah mencoba untuk mendapatkan Turetnya di arah topling Iya Kimmy nyusahin banget Di awal dan Mau gak buat Tamu siang kita harus mundur Udah setengah espiri Call Kepala bukan gak jadi di call ya Oh gak jadi di call Region mungkin Kejutan Dan dimana Amankanpo Ivo itu M엔 mati Sama sekali Dia ini berapa hilang goldblown satu ke tangan Kimi ya dan dua-duanya mau dikontes nih dia mau kasih berbohong sama sekali kita ke arah Ivo Stray donki di depan singpo untuk kabur tiga lawan dua tentunya bukan pilihan yang baik tapi kali ini begitu sekarang mencoba untuk kabur masih ada lumayan sebagai baril yang dimiliki oleh tim Ivo Ivo One pun harus pulang dan Saiko begitu berani maju dengan bouncing ball ya tapi masih belum ada korban jiwa dari inisiasi yang baru terjadi dan mereka pinter toh keunggulan kimia gede banget emang diawal dan tertolnya diambil oleh Trash di Silina dan Onyik dapat keunggulan awal yang lumayan walaupun enggak unggul ya enggak unggul bener-bener Ivo masih lebih unggul dikit doang secara gul dikit nih mereka 100 perak maaf anaknya mereka kehilangan buff di atap lain mereka kehilangan tertol tapi masih sedikit unggul dari masalahnya sekarang kurang lebih sama tapi hal yang menarik ini adalah disini Onyikisports dengan kimia mereka nggak berhasil mendapatkan turet di bawah menit dua ya gas agresif tadi emang iya tidak terlalu berbeda permainan tapi di Aura eh masih punya sprint masih lolos ternyata baksyum charge-nya tapi kau finish Aura terbakar mati disini Defiance men inisiasi yang dilakukan tentunya membuat Aura terkejut mendapatkan satu kill untuk Onyikisports first but finally didapatkan dia top-land walaupun nggak mendapatkan turet di bawah menit dua tapi mereka berhasil mengunci Aura di arah top-land dan mereka pingin banget dan ke dalam lepas ada Saiko yang pingin lompat di jutaan masih dalam kondisi kuning Oh iya oke dan terlalu dekat juga terhadap turet Minion juga nggak ada untuk ngedive pun nggak ada caranya gimana caranya kalau tiada Minion untuk ngedive di bawah turet tentunya karena mereka levelnya masih kecil masih cukup sulit untuk melakukan dive-in dan di bottom lane-nya ini bakal ada bayuan antara luminer Dabi di arah tengah juga Rek berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan arah mid lane-nya ya satu kill cukup menarik masih banyak banget sedangnya tapi gila nggak banyak Aura lagi-lagi mulai diagresikan tapi hilang masih lagi Aura 2-0 kali diamankan oleh Onyik walaupun sudah memiliki Inferno sudah dikeluarkan tapi first damage yang dikeluarkan oleh Onyik oleh kimia oleh Udil nggak bisa ditahan tapi kejutan lagi-lagi Saiko muncul Luminar memilih untuk kembali tapi eronya terpapak dan harus mengenai masih bisa kabur masih bisa selamat dan iya belum ada korban lagi di arah mid lane mulai bergerak lagi-lagi Tartal sudah muncul kembali ke land of doubt dari pos mau dienggis lagi wanya masih bisa kebetulan belakang kamu kira-kira berhasil diamankan oleh Onyik esports Oke kalau dia masih farm dari belakang One kena trapnya tapi aku masih main aman aja dua kali akhir-akhir semuanya karena Aura dari Atau Fred dan posisi lainnya pun masih posisinya nggak buruk-buruk alatnya aman memang korbannya adalah Aura tapi yang dikasih makan oleh Ivo adalah Udil Udil udah mendapatkan dua poin kill dan itu membuat semakin dia semakin fat mendapatkan bahwa mendapatkan gold dengan sangat-sangat muda mendapatkan level dengan muda tapi Saiko mau kabur kemana ditutup jalannya luminer langsung diputar tapi seharusnya bakal dibiarkan begitu saja karena di arah mid lane rupanya Ivo esports sudah mulai mengganggu mengacak-acak area milik Onyidaki yang begitu barbar mau kabur kemana langsung dari belakangnya juga saya koya kebanyakan lagi Udil bakal pakai maksum tersekerja sana masih berdoa berikutnya kira-kira tuinan buat yang malah yang mungkin bisa di-take down one-an banyak prilihan sawadar mengkaiti langsung kabur mencoba untuk selamat tapi Udil makin ero dan ero dari trans-menangan kill atas one dan tamu sebuah Iwan sama kubra disamping untuk menghindari seorang Udil tapi ternyata masih ada transnya darah Saikonya harus tumbang di tangan Aura hampir aja orang juga mati kena aturan tapi masih ucasnya wajibnya hehehe Salah alamat tapi tapi tak tamusnya tetap didik down dan akhirnya dapet kill disitu ya berhasil mendapatkan kill dibalas Aura pun harus kehilangan nyawanya ditukarkan Saiko Saiko berusaha untuk melakukan defense di arah top line dia berhasil mengamalkan turetnya tapi di arah bottom line anti meja begitu sekarang mencoba untuk kabur penalti zone belum mencoba untuk kabur-kaburan dan ya penalti zone-nya dikeluarkan gak mengenai siapapun tapi ada trust mencoba untuk membackup tapi dua-duanya begitu sekarang sekarang ditambahkan ya Rek memilih untuk kabur memilih untuk pulang begitu saja dan harus kehilangan gerok ya di sisi lainnya Kimi dapet kill lagi tadi 61 Kimi dapet empat kilo mereka umpulnya jauh banget emang dari Kimi sendiri punya kesukupan pesta boleh ngeri banget ya begitu tinggi tapi disini permainan dari Onyx esports yang mulai kembali seperti Onyx esports ini yang kita tahu Onyx esports yang permainannya begitu agresif melakukan gerakan dan dan kira bouncing bolnya nggak bisa bergerak kemanapun tapi masih bisa kabur sumpol dikeluarkan tapi ada diva jadzmen dan kira bisa kemana-mana dan harus tumpah diralahan begitu saja dia top line penalti zone sudah dikeluarkan untuk kabur-kaburan tapi sayangnya disitu ada One dan juga Aura Infero dikeluarkan dan tentunya DMS dari One yang sangat-sangat besar F Ivo esports mendapatkan 1 poin kill dia top line ditambah dengan turet objektif demi objektif diamankan ya utuhnya mereka dapetin kill disilain dan mereka diam-diam ke ato dan mereka pun nggak mau pulang mereka pengen mendapatkan turet 2 dengan yakin Oh kajian ngeliat kadangnya bakal ketahuan tertanya kelihatan Drian mau ambil hei 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 Drian 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 yang sangat-sangat on point timing yang sangat tepat berhasil mencuri turtle yang udah dicicil-cicil oleh Ivo esports udah disekaratin tiba-tiba tinggal kecil-cicil oleh itu sakit hati berlebihan dan jangan sampai kajiannya kena tendangan dari John King yang langsung betik-betik download Saiko kena blessing duetnya Saiko bakal mati juga disitu Ivo mulai balikin keadaan iluminya Mika emang agak sekerat Mika bakal mundur cuman mereka udah kehilangan dua kill dan Ivo mulai dapetin mentum kali ini tersenggol maksimum pecat sedikit dan Ivo Sivo sudah cukup puas hanya dengan mendapatkan dua objektif mereka aman tetap oke kita selesai yang melakukan pick-off udah kita nggak usah terlalu overcomit nggak perlu ada trade yang harus dilakukan kembali di situ lagi-lagi Oh tapi dari dirian pun udah ngedapetin fleeting tampilan ini harus diperhatikan oleh Ivo esports kalau sampai dari diriannya udah bisa ngep terus-terusan nge-spam divan charge main ini bakal jadi PR juga sih walaupun tuan ataupun trek bisa dengan mudah di pick-off kali ini harus berhati-hati sih apalagi gerakan dari onyik pun tergantung oleh seharga menutup jalan dan masih bisa selamat usaha bikin onyik yang gagal lagi-lagi polong api yang sangat cepat dan gerakan dari dan ke yang mungkin nggak bisa ngebaca pergerakan dan ke yang seperti itu dia berhati-hati bukannya mundur dia malah geser balik lagi dan ini onyik esports dia mau berang dia mau berang ingin cari wan tapi dia masihnya brilliant jadi gagal sekali lagi onyik pingin banget tapi Udil begitu sekarang dan Oh mereka harus merelakan seorang Udil yang begitu sekarat malahan di sini orang yang begitu sekarang bakal ditukarkan dua kill terhadap onyik esports bakal bertambah wan mencoba untuk membalas kematian dari teman-temannya yang juga ada satu tiga hero dari onyik esports harus sila mencoba untuk membalaskan lagi-lagi dan kisah lagi-lagi dua lawan tiga apa yang bisa dilakukan rek mirror image kembali pulang dan wow wow war yang sangat panjang dari onyik esports dan juga evil support mereka maju dan mundur dengan sangat-sangat cantik di ciamik sekali-sangat main lagi lagi gila Oke semuanya sibukkan gol kita nggak dapet kilnya dari tadi dan itu yang ngecegah mereka untuk langsung mendapatkan objek tipe sifur dalam ketiga kilat tiga hero mati bikin nggak bisa keluar gara-gara ngeganggu ini 10-6 dan perbedaan network masih dipegang oleh onyik esports 4000 dan mungkin adalah kesalahan dari onyik kita dari posiswa tadi ketika mereka udah ngeliat udil yang begitu sekarang mereka nggak bisa nge-finish dan nggak bisa nge-burst udil langsung jadi onyik esports ini ero nggak kena ini nggak bakal jadi apa-apa sih soalnya begitu kuat dan diharap lah backline-nya rek menusuk backline dari tim onyik esports menghilangkan kecuali dan juga dirian Oh ke masukin luar biasa banget dari tadi ini kecil-kecil yang berharga ini mau di berkelatnya mulai perlu ditakutin gerakan yang sangat-sangat bagus dari seorang rek dia nggak mau fokus karena depannya Oke kita biar aja kita putar dan timnya sangat tepat jalannya juga sangat pas dan Ivo sispor kali ini mencoba untuk mengambil kesempatan untuk mengamankan sebuah Lord seorang Lord seorang diri mencoba untuk mengganggu-ganggu bersama dengan saiko berdua dan mulai melakukan grup-grup untuk menghilangkan hero-hero yang dipiliki oleh onyik esports sedikit mengganggu dari rek dia berfokus gimana caranya dia ngusir onyik esports jangan sampai mengganggu lu usaha Lord yang sedang dilakukan oleh teman-temannya jadi dia nungguin maksudnya keluar lagi maksudnya keluar berdua pukul lagi jadi mereka bergabung sama sekali kimia punya chance untuk nyampah dengan maksudnya banyak banget zoning outnya sangat bagus dan mereka kayak punya tugasnya masing-masing Oke kamu harus ngegangguin onyik esports kamu gawangin jangan sampai onyik esports mendekat ke arah Lord dan berhasil ifos mulai pelan-pelan dapet momentum ke arah game-nya sisa 3000 gold nungguan yang punya onyik kali ini punggulan awal yang dimiliki onyik esports kali ini sedikit demi sedikit bisa diimbangi oleh evos esports dan mereka bakal tunggu manfaatin Lord yang ada dirah toplein ifos mulai dapet nomor Tunggu ya dan ini logo M1nya ya World Championship siapa nih ya tuh M1 ewan bendera-benderanya terus di lantai juga di stempel M1 mereka nahan nih mereka nahan untuk dapet sesuatu kaderi lorik ifos ero buka masih sama-sama takut untuk perang sekali lagi ya harus berhati-hati sih disini apalagi kalau evos esports ada satu hero yang posisi bisa dengan mudah diculik oleh seorang Drian jadi posisi ini harus ada bawah ya dong kita berarti lagi dong anti-pes gak bisa kaburkah ada kajar yang bakal masih sempet pakai sping dan luminer ya bakal udah nungguin nggak berhasil ngeblok Oke kita berusaha pula membiarkan aura untuk mengamankan turet dengan nyaman tanpa usaha ada defense oleh Onyx esports eh maksudnya lagi kayaknya banyak-banyak kena juga untuknya spam maksimum chart membiarkan ifos seharusnya karena mereka juga nggak bisa memakannya terlalu besar dan ifos esports mereka sudah kehilangan Lordnya cukup puas untuk menggerogoti turet pertama dan turet kedua yang dimiliki oleh Onyx esports ya manfaatin Lord di atas mereka semua karena bottom link dan dapetin turet maupun hampir aja dapetin golpah tadi nggak ya Oh iya dapetin golpah tadi nggak ya Oh iya dapetin golpah tadi nggak ya berhasil mencuri dan Saiko kabur dengan poncing polnya saya nggak akan siap untuk war tapi ternyata di arah belakang juga sudah ada luminer yang menutup jalan tapi masih bisa mengsol masih bisa bergerak masih kabur warnanya bakal ditunda seharusnya karena ini evos esports belum mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan pick-off ya mereka mudah berusaha nyepit dari satu dalam itu dan atas tapi kayaknya nggak dapetin momentumnya dan mungkin tungguin Lord berikutnya baru mereka bangun fight ya Lord berikutnya tentunya hanya tersisa 40 sekian detik saja dan tentunya siapapun yang akan mendapatkan Lord bakal memiliki keunggulan ya Lord kedua apalagi Lord kedua sakit sakit-sakit 31 sekian menuju Lord kedua untuk muncul jalan of down ifos masih kuasa kontrolnya kalau mereka dapetin mereka untuk menanggap 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 ini iya apalagi trilen dari evos esports tiga lainnya udah dipus dengan sangat baik jadi agro Minion dari Onyx esports begitu buruk mereka untuk bergerak keluar dari base pun susah jadi mereka hanya tinggal nungguin Minion aja ngarah ke arah mereka enggak dan mereka bisa bergerak keluar dari arasis dan lima detik lagi Lord pun akan kembali hidup di land of down Oke udah siap mereka kajaknya keluar Onyx juga nggak mau kasih ini secara cuma-cuma harusnya tapi PRnya banyak banget Onyx esports harus ngepus dulu lainnya lalu ternyata sebelum Lord terjadi ini bakal terjadi pertempuran waktu saya dipopap oleh Aura mencoba untuk mengganggu pergerakan dari dari Onyx esports tapi belum ada korban disini mencoba untuk kembali dan eh ditinggal begitu saja ini sih asli yang sangat-sangat baik Onyx esports mereka hanya berfokus untuk gimana caranya mereka mereka karena lho tapi e-mode esports mereka tahu betul gimana caranya untuk menghentikan pergerakan dari Onyx Oke jangan sampai kamu menyentuh walaupun e-mode esports nggak mendapatkan Lordnya but at least tiga ditukar dengan satu ya turunnya agak-agak bingungin sih maksudnya nggak bisa dicer sama sekali dalam dia dikumpulin terus krimah semua demasinya hampir mati time I survive dengan dengan ritualnya juga dan sayangnya Rekh disini masuk dan berjik gue timadibis yang banyak dan akhirnya dia mati sebelum sempat balik ke mirror yang ada di belakangnya masalahnya empat hero tuh diacak-acak sama Donky sendirian iya dia jadinya sempat tiga atau empat lagi jadinya empat hidup lalu tinggal oke kita punya momen yang tepat nih kita udah lupain Lordnya aja kita bantuin di Donky dan tentunya tiga hero berhasil di manfaatkan Danky cuma immortalnya doang yang pecah itu kayak buat susah banget ngatasin cowenya disitu bener-bener ngacak-ngacak semua lain up dari orang apalagi di jalan yang agak sempat ya tadi ya jikudnya gampang banget nguruh-nguruh lagi-lagi supaya dari enforcement untuk terangkan Donky yang tergangguin Donky nya ketarik Oh akhirnya kah akhirnya kan Donky nya masih bisa detik Don tapi ini tapi ini momentum untuk Lordnya diambil Lordnya udah di tangan E-Force jadi perjuangannya nggak sia-sia di dulu Donky ya perjuangannya tentunya masih akan berlangsung karena Onyx Esports mereka berhasil mendapatkan Donky sayangnya dari E-Force Esports belum bisa menyentuh Udil sama sekali ya aja dari 8 kilo tanpa kematian sama sekali tapi dengan ada yang Lord harus ini momentum yang besar banget ya tapi mereka pun harus menungguin Danky untuk hidup mencoba untuk ditutup jalannya tapi Lordnya cari jalan lain Mengshol bergerak arah abitan bergenderung ini ini bisa jadi fact akhir-akhir kalau kalau Onyx hati-hati ya udah punya immortality lalu Aura juga udah punya immortality semuanya udah punya event hasil juga jadi demetri Onyx sebenarnya Hai semuanya sulit juga sih disini tambahnya dan di posis pot melawan push Lordnya udah separoh HP nggak ada minion berhasil dibersihkan oleh Onyx Esports dengan sangat cepat Oke bakal bisa mungkin potnya udah take down kini cukup sakit dari bisnya ya memasuki menit ke-19 rupanya menelor kedua pun hilang Donky maju ke arah depan dan diva jaswati mama harus dilah begitu saja Wow itu inisiasi yang surprise banget sih tapi sayangnya dari teman-teman mereka nggak ada yang bisa mau follow up ya ada purify juga jadi jadi kurang bisa ngapain om ya ke-freeze di purify Oke ya pokoknya bisa berbuat banyak dan nggak berhasil menculik siapapun dari tim Onyx Esports berhasil dihala Onyx Esports men-defense usaha pus yang dilakukan oleh di pos dan ini bakal oke sedikit salah poisi ketinggalan ketinggalan banyak ketinggalan dan diambil gitu aja sama Onyx akhirnya bisa diambil oleh Onyx Esports karena nggak ada yang nemenin one sama sekali itu benar-benar sendirian yang lainnya ada di reknya lagi farming auranya lagi di bottom lane lain dan Saiko mencoba untuk mencari kesempatan mencuri siapa luminer menjadi sasaran bagi Saiko mencoba dikejar-kejar dengan bohong singpul tapi teman-temannya lebih memilih mengarah ke arah buff yang dimiliki oleh Ivoz Esports dia masih cari timing untuk cloudnya nantinya masuk di akhir jadi Ivoz masih punya canu untuk kebalikin pack-nya Wow dan disini Onyx Esports terlihat mereka ingin memenangkan lane pula mereka mulai nge-push di arah top lane yang udah dipush di arah mid lane yang udah dipush terus jadi sekarang keadaannya agak sedikit berbalik dimana dari tadi Ivoz Esports terus jangan ngadangin ya yang ngandangin tapi ntarik eh oke luminer masih punya disini lari karena samping ini bakal ngebawa waktu juga buat-buat Onyx untuk untuk kabur orang masuk ke depan dia ingin dapatin sesuatu disitu anti-mesh yang sendiri di depan Saiko lompat anti-mesh masih setengah HP one ya Oke mau berhenti tapi Saiko muncul juga dengan musik bolnya ke arah belakang dan Saiko langsung ditendang well Dragon mah dua hero dari Onyx Esports harus hilang dan ini penalti zone juga sudah dikeluarkan berhenti mesin sendirian enggak ada temannya dan Ivoz Esports sudah mengantongi tiga hero hanya tersetras dan dan Ki dan Ki dia ini dia oke dia udah salah rumah dia nge-fight gerobaknya sendirian kata pultnya dan ini lagi-lagi-lagi dapet di kaca ya dapet di kill lagi sekali ini kaca down ini juga dan gamenya bisa bisa diambil ya orang diri akan gini akan menjadi akhir bagi Onyx mendapatkan satu kill truss harus menyebabkan seorang diri tapi sayangnya truss pun harus dan Ivoz Esports akan kembali di MPL Vision 4 oh